Hai timfanya mengejar oke cuy kita masuk ke gaming ketiga gig form versus fanatic onyx agak beratnya di situ juga Ferdin Claude ruby yang mau ngambil ke arah expect apa dua lagi cuy apa dua lagi cuy makinnya novada dan florin negesia ada florin florin harus support cuy ruby sekarang dibanding silensinya berubah bisa membeli ruby DX dan kacik dan florin yang bakal dipakai juga jadi purely X pilih kembali akan sedangkan protek onyx membutuhkan acai Nathan potamis mat hilda mat hilda rom aga janggol berarti tinggal lehru SPJ yang akan dibawa lawan ruby Yuzong kah untuk kali di belakang ya kayak mau main yang sebagusnya untuk menghadalkan danaforia dan korinnya Cici ya ketiga ketiga tidak akan ada yang memegang Cici akan sangat sulit ya untuk bisa menangkap Cici tapi untuk partner dari Cici sendiri ya kita tahu Cici dengan Angela Cici itu susah banget tapi sekarang dia punya skill escape ada getting win jadi untuk poking damage pun masih bisa banget teknik dan ini meresahkan juga tuh silsil tambah oke di dekat-dek favor juga yang pasti dibawa dengan mati jangan lupa di subscribe like komen lagi kalkulasi demet yang nantinya akan bisa disumbangkan dan bisa resyari-seri aget ya sama-sama bisa membuyarkan kalkulasi apalagi kalau besok ada pilih tingkat Wah Hai asis dari florin the fanatic onyx belum juga melawan gig form ID menjadi saksi siapa yang akan bisa mencuri poin di game yang ketiga yep game ketiga iya-iya bahan lagi poin untuk tim yang memenangkannya karena untuk sekarang mereka pun masih dalam posisi yang sama jadi untuk playoff arena kita menuju ke game yang ketiga masih satu sama ya gesya kodanya ya dan ini dia untuk agresifitas juga yang bisa harusnya potensinya gede banget dibawakan dengan adanya mati ladawok oke matilah lawan florin ya sama-sama dengan support healernya malih hidup florin rei awal tempohnya pelan kecuali nanti dua ya dari mid dan rompernya tergantung nih pokoknya paketnya masih fungsi menyantai gitu ya karena dari tadi itulah yang selesai merah cuy lihat juga di bagian topnya dari caderanya masih di presion oleh cewek jadi masih sama-sama saling pop juga jadi kan becak dera awal kita masih menunggu untuk di turtle yang pertama karena belum ada yang ingin untuk menyebrang juga sebagaimana dari hero mereka ini lebih fokus masih bermain di light game siap kode melawan siapa cuy lawanan tanah gesya dengan melihat dynamic duo sama-sama dengan gameplay yang agresif Oke tapi kalau ngelihat dari segi pokok kode lo anak sana dekatnya dari fanatik onyik akan punya keunggulan sedikit lebih ya setuju sendiri mereka punya spoking dengan Ghostbusters yang sendiri dan ini dia untuk emblem set yang kalau kita lihat lupi masih dengan emblem gelur yang festival of blood pun demikian dengan lup jadi kedua EXP yang akan sangat sustain sekali balesnya membawakan jangan lupa di diskusat cuy atau ada yang ingin pakai pake emblemnya ya gesya dalam keadaan yang cukup tertekan dikroyok oleh dua orang sekaligus dan ada ketiga player di area bawah dan cadara tidak dibiarkan sendirian ya kali ini udah mulai dibantu juga di area bawah ternyata sudah tidak ada cewek juga disana cek bus datang tertol sesatunya akan muncul pertemuan antara kedua belah jungler sudah terlihat dari maco kosong sama ya gesya masih ada di di area topnya mungkin untuk pemberian dari presiden dia hanya belumnya saja kalau memang dia udah hit level 4 ya ini bener-bener ya dari Florin yang gak bakal minggalin deh kayaknya tapi barusan terlihat ada sebuah pergerakan yang seperti yang menuju karya dekata Florinnya masih mencoba untuk bisa mendekat Hai tapi tuh wah berbeda nah ternyata terakhir berhasil 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 mereka hancurkan dapat aku ya gesya milik dari perhati koning kairi is the number one danggul dilakukan akhirnya dipanggil selamat cuy oke berhasil untuk bisa diselamatkan dan itu dia selamat ada gedik Hai bagaimana kontrol objektif ini jadi hampir hampir tapi ada satu lagi astrometer masih selamat cuy untungnya entropi berpindah tempat waktu asal sefir kalau kena si hilang ya hilang ya nyaris ya memang nyaris beris saja tidak cukup itu dia Oke dari kita mention tadi dibilang di orang besar cuy tetapnya power untuk bisa jadi tak kena ikan ketika mendekat di turtle tapi ternyata dari gignya sendiri mereka ada perlahan-lahan banyak diterpon mereka gak dentar sama sekali ya meskipun mereka memang dari secara jumlah itu mereka kalah tapi masih tetap gila Dedy juga nonton untuk nonton CW Oke di tengah ada beberapa kode perat konek mulai bergerak mendekat konatik konek untuk bisa masuk lagi dalam ada defensifnya saja kembali terlihat untuk turun lagi temponya ngecek map lucu dia tuh kode cuy yang dibawahkan juga sambil menunggu ngecek mapnya ada lagi gesya makin up xp dan juga goldnya ditabung lagi terus-terusan dari GPM mereka juga tahu nih ya nahan gimana caranya tetap menangkan mencap di area gotek dan terkenal ngecek varia memang kena semua dalam salah satu player cari paratik kena empat disenggit saja tapi untuk kali ini mungkin dengan adanya pop damage dari novaria mereka bisa menangguh lagi sedikit dengan adanya favor dari kiboy uh sama favor seharusnya ada serangan tabrak dan terlihat entropi dikeluarkan tabrak gaming tapi ternyata aboynya pakai selamat tidak sempat omawah ya targeting yang dilakukan oleh teknologi tergambungnya ada aboy yang memang langsung ditabrak dengan sirung Eagle dan bahkan sirung juga ini aboy juga ini i mau vendor siapak mereka Boy masih memberikan sebuah aksi perlawanan lebih-lebih sudah kelas dimoleh kairi rei masih berfokus Lapa gol tapi diikat mereka berdua dan lupinya di usia dagaiknya optimal dan untuk sekarang ada peta penapa yang udara jadi kalau begitu saja kita aktifkan nederrep kali ini samsia masih bisa mengantarkan sebuah tindakan perlindungan kira-kira selamat tapi onik coy ya dapat justru keuntungan bisa diafalkan oleh penatik onik dengan total yang bisa terkonek onik nyawa dari lu yang mereka renggut tapi seperti cadera di arah atas tidak akan tiga cadera masih aman cadera cicilan menuju karo terpuretnya cicilan of biolasis kalau melihat bagaimana pergi area topnya tadi cadara kelihatannya agak sedikit unggul ya kejadian dengan cewek yang harus mau ga mau dikawal lagi bos dan lebih justru ternyata yang bisa mendapatkan juga semakin banyak amane ke siap dapat ya ini bisa dipegang oleh Fnatic onik the Lutfi begit bawah yang memang sudah boleh dicabut dan wow udah bergerak diramai banget dan epic penar-cabisa dikeluar tetapi kairi war-war-war-war-war bagian atas dan dia cukup balik-balik-balik-balik-balik selamat ya guys ya masih selamat Hai saat ini yang kita nantikan juga bagaimana cara untuk menemui menghalang timfet kumpul yang selalu terjadi dan di-engage gig mereka kumpulnya dapat lagi gila balik-balik udah bisa balik-balik masih bisa balik-balik-balik yang dimiliki oleh look namun sekarang di area tengah look yang malah tertarik hampir dulu bih penyelamatan lagi-lagi terjadi untuk menatik onyx ya entah laki point terlakses mereka saling bersinergi juga untuk bisa membackup rekan-rekannya tapi ada game yang memiliki kode 68,39 persen 7x 74pik ini emang udah jadi rebutan dengan punggung band yang memang bisa ini ya dia bisa in outnya enak banget juga enak buat pelatih sendiri tapi sementara waktu disini dari gig fan mereka enggak sulit untuk nahan mendorong karena mendorongi selalu jadi semacam perpanjangan nyawa bagi satu defense terakhirnya mereka deh sementara sekarang kairinya langsung bisa 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 juga udah ada pergerakan Ray efek nopaknya jelas ada di wakil tapi efek nopaknya jauh kairi balik balik sekarang totalnya bisa saja mereka ambil karena tidak ternyata free untuk gig pom edi Oke wah tapi tidak cuy masih dapat kary guys selesai lah sudah tetap sebelah sediaman kan sebetulan sekarang ada di bagian belakang yang bisa melindungi karena pemain bikin oleh para tigori kari membeda kelas lagi siap mantap kali cuy uang mati cuy ya berhasil dihancurkan tiga korban tiga korban curinya tertul kali ini dibayar dengan tiga pemain yang hilang dari fanatik onyx masih cuan gitu song lagu gitu Cuih juga untuk langsung saja membalaskan keadaan karena kok dapat artil tapi mati tiga ya guys ya support cuma lagi siap untuk menetikoni kembali mundur ke belakang tapi mereka macu ke depan dan ternyata belumnya ini mengubah kalkulasi semuanya hampir saja tadi look emo pendeknya kurang sekitar 20 ini cek dan cuy jangan lupa di foto ya gesia mata polo cuy ruby memang jatuh lagi ke tangan ya tapi dilengkap XB dengan war X dengan momentum juga yang bisa dibiaya dibuat Yap dan lihat nih ambruk kode pake kolong staff dhs selain daripada bisa memberikan movement speed bakal ada tambahan untuk fisik dan cek dan krosion yang didapatkan dengan stack dari Brut Force oke dan Brut Force itu ya jadi iya lumayan laku ya kalau kemarin orang kalau untuk damage biasanya sekarang udah NOD sama bloodwing ya ya udah kena flash style dia ya tapi perintungan cadera juga untuk bisa mengantarkan damage nya 1v1 dengan cewe tadi juga sangat-sangat baik sejauh ini ya betul tapi kalau nantinya sudah ada WN nggak bisa kayak begitu lagi ya bakal solidnya fans bloodwings buat saksi dari sisi goldnya sekarang mereka cukup unggul juga untuk sisi tim fight-nya ini 42 ya gesia masih unggul gigcom cuy daripada Onyx dan reddynya pun apalagi kalau ada cloud yang bakal bisa mendapatkan poin kemenangan dari kita dek mungil adalah karakteristik dari game yang sulit ditebak sih nggak melulu tentang ada jurnal damage tapi dengan gameplay gameplay tabrak kayak gini loh yang mungkin nggak di prensi dan nggak diduga-duga gitu apakah Onyx kontak cuy kalah kok tidak jublah maju tapi rey menjadi orang terdepan untuk bisa ngebadani rekan-rekannya dengan adanya kontrol terhadap Hai apakah onyx kontes cuy apakah tidak guys uh Hai sakit banget DPS dari kajera jadera harus mundur lagi kare belaka jadera sepeda lagi karena lo tersebut dapat lagi siap dari kita pagi komgesia lebih dihancurkan Oke dan akhirnya pun tidak lebih masuk tadi jadi tidak ada upaya untuk bisa langsung mengontes karena retribusi yang diluti dari kairi karena dengan HP yang memang udah dicicil lagi favor sekarang sudah berjalan apakah 21 cuy untuk untuk dikongsi dia sendiri cukup respect ya terus kok meteor yang dibayar oleh dia ini dia pergerakan yang bikin oleh beberapa pemain dari dikit mereka masih berhancur tengah-hancur tengah-hancur terlambat langsung saja dikeluarkan tapi wah tengah dapat bahwa dapat untuk sekarang enggak bahwa ini benar-benar bukan cuma ada menyenangkan dedik saja bisa mengejar ke belakang dekadek dulu bos dulu ke mengerikan nyat 11 menit defensive terbuka akan kekal ini gigi berhasil itu bisa menghancurkan lagi defensive ini kenal pemain yang mana dikone karena sekarang kairinya pun harus headbutt ke tempat yang lain guna terbisa menyelamatkan wah tengah bahwa atas untuk defense contoh semua cuy sedikit lagi-lagi tersisa tapi lu Hai maaf dan kekulagi yang dihormati ke depan tapi kairi berat untuk mendorongan satu epi speednya dan lo mati dia cuy Ruby karena di pencet milik ke dalam bahaya dan baratik konek balik balik mundur 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 itu saja guna untuk bisa mengusir mundur dari penatik onyx dan tidak ada pertumbuhan terlalu merekstam dari gig fan yang akhirnya bisa dipanggil satu persatu geseran hendori mundur membuat dari lu kali ini pun harus lebih waspada ya memang bisa digeser memang hilang dua tapi bestaret juga hilang dua bagi menetik onyx dan ini cukup berbahaya di mana mereka harus bisa segera mengejar ketertinggalan mereka ingat perminim sudah mulai berjalan bagi kandimit dan juga bagian bottom Oke ini berbahaya ya masalahnya juga kalau berbicara tetap ada jalan jauh mungkin yang bisa dikirimkan itu hanya ada luti atau dari cewek tanpa sendiri tapi harus di backup dengan adanya kiboy oke dan ini berarti tadi fernatik onyx kiboy agak sedikit rapat tapi kalau main rapat ini yang bahaya nih karena ada em of and the flicker yang bisa tiba-tiba jadi kombo iya bisa jadi inisiasi lagi terus-terusan kan tadi juga look masih hamana ke siap warna ke siap dan lihat nih statistik untuk gold distribution machine dari kedua midliner aboy semua diunggeli aboy dari minionsnya dari janggul cripsi yang memang sering didapatkan mungkin oleh aboy ya dan terlihat juga di game kedua kan tadi ini dengan adanya novaria dari aboy tentu gak kesentuh dan bahkan jepang yang membuat kontrol map juga jadi lebih enak nanti bisa buka atral meteor di arah bush ya seberani banget buat aboy setelah sendirian di dalam rumput FW di buka W di buka sekarang sudah muncul dimana ke-13 pula kembali zoning out dilakukan oleh lu apakah kontes cuy onyx dari fanatik onyx dicepetin lagi boy sekarang sih kayaknya tadi langsung terlihat kairi kita dek di luar dari tadi aja menyelamatkan pekerja dimiliki beberapa pemain dari fanatik onyx waduh cuy waduh cuy waduh cuy hilang halus pihak siap badan-badan menyala Wow menyala jadwal yang ternyata bisa menjadi satu power untuk gig pom jadwal jatuh kembali ke tangan Ray cadera bakal difokus dia masih bisa kebelakang lagi untuk jaga jarak dengan yang lain dan cadera selamat Mopet dan Jeprasi wah hilang cuy nih permisi kebali aja ada dua mencek kaki sudah mulai hadir Sancet dihancurkan kebali hilang sang tapi sama petang lagi karena satu best debit yang memang sangat ada penyanyi tengah hagesia baik juga balik semua tunggu luk dulu cuy penatik onyx udah semakin tertekan satu besturet yang dipertahankan diara toklain harus ini akan segera dihancurkan karena cadera akan 10 sempat juwe bahkan dua di arah atas ya ini lebih ke Triland push yang akan dilakukan oleh gifam Oke Lordnya masuk lewat tengah ada satu bodi slam sudah terlihat dan sejauh ini kita lihat saja ada pelajar baga-baga tapi cewek cewek kuci utang hilang mereka kancurkan pula untuk kalian keirinya tidak lagi wajib lah cuy langsung saja gig pengacur 21 gig pom-naget ya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya